Terima kasih banyak ya Selama kampanye akhir Perang Dunia Kedua, pasukan Nazi masih memiliki posisi yang sangat kuat di Kopenhagen, ibu kotanya Denmark. Sehingga pada bulan Maret 1945, pasukan Royal Air Force Kerajaan Inggris menyetujui permohonan pasukan perlawanan Denmark untuk mengoboh markas Gestapo di Kopenhagen. Satu bulan sebelumnya ada seorang anak priang dari desa sedang menaiki sepedanya setelah mengambil telur ayam. Dan gak jauh dari tempatnya ada tiga orang wanita muda yang mau menghadiri acara pernikahan. Mereka menaiki taksi dengan perasaan bahagia. Namun di tengah perjalanan Anak laki-laki yang bernama Hendry ini melihat pesawat RAF yang habis nyerang. Dia pun mendatangi mobil taksi yang udah hancur. Dia sangat terkejut karena untuk pertama kalinya menyaksikan orang yang mati terbunuh dengan mata kapalanya sendiri. Di Kopenhagen, petugas hipo bernama Federik didatangin rekaannya yang lagi ketakutan dikejar pasukan perlawanan. Dia pun menyuruh temannya untuk pergi ke markas Gestapo. Jadi, hipo ini adalah hanteknya Gestapo Nazi yang berisi orang-orang Denmark. Karena itulah ayahnya Federik sangat membenci anaknya karena memilih menjadi pengkhianat negara. Di sisi lain Kopenhagen, seorang gadis kecil sedang jalan-jalan sama ibunya. Saat itulah dia menyaksikan temannya Federik dibunuh sama tentara perlawanan. Gadis kecil yang bernama Eva ini masih terlalu polos untuk mengetahui kenapa orang itu dibunuh. Sehingga ibunya menyuruh melupakannya. Hal berbeda dialami oleh Hendry yang saat ini mengalami trauma berat. Dia sampai gak bisa berbicara lagi, bahkan dokter pun gak sanggup mengobatinya. Di markas Gestapo, seorang tentara perlawanan baru aja ketangkep dan saat ini sedang diinterogasi sama hipo. Tapi karena terus menolak menjawab pertanyaan, dia pun... Di tempat lain, seorang wanita juga sedang dicambuk, tapi bukan sama hipo, melainkan sama dirinya sendiri. Wanita ini adalah suster katolik bernama Teresa yang lagi mengalami krisis keimanan. Dia mengaku sedang mencari keberadaan Tuhan karena gak mengerti... ...kenapa Tuhan terus membiarkan kematian orang-orang yang gak berdosa. Sementara itu ibunya Hendry terpaksa menitipkan anaknya pada saudaranya di Copenhagen. Berharap suasana baru itu dapat menyembuhkan Hendry. Untunglah di situ Hendry punya sepupu yang baik bernama Rickmore yang siap membantu Hendry menghilangkan traumanya. Sebelum berangkat ke sekolah, Rickmore mencobot tali jemuran ibunya. Lalu mereka bertemu dengan Eva di perjalanan. Rickmore memberitahu kalau Eva juga pernah melihat pembunuhan, tapi dia bisa mengatasi mentalnya. Untuk itu mereka ingin membantu Hendry menghilangkan traumanya juga. Hendry diajak ke toko roti yang sama anak-anak di situ, dibilang serem dan beracun. Tapi anehnya mereka tetap aja beli roti di situ. Kemudian pas berada di jalanan yang luas, trauma Hendry kembali kumat. Rickmore pun mengikatnya dengan tali jemuran supaya Hendry mau melawan ketakutannya. Dan sesampainya di sekolah, Hendry diajarin cara menghilangkan racunan di roti tersebut. Setelah itu mereka dijemput Teresa dan gak sengaja melihat. Petugas HIPO lagi nangkap tentara perlawanan. Teresa mengutuk Frederick sebagai iblis yang harus cepat bertobat kalau gak mau masuk neraka. Tentara perlawanan itu dibawa ke markas Gestapo dan dikurung di atap gedung bersama puluhan tentara perlawanan yang lainnya. Petugas Gestapo udah tau rencana penyerangan RAF sehingga orang-orang ini dijadikan taming manusia supaya RAF gak jadi nyerang. Malam itu, Teresa dan Frederick kembali gak sengaja ketemu. Frederick masih kepikiran omongan Teresa tapi dia merasa udah terlambat buat tobat. Dan akan memilih terus menjadi iblis. Saat itu lah Teresa mencium iblis Frederick supaya Tuhan marah tapi ternyata gak terjadi apa-apa sama dia. Dan pas lagi mengawasi anak-anak dia juga terus berpikir tentang keberadaan Tuhan. Lalu dia menyimpulkan, mungkin pas perang ini lagi berlangsung Tuhan lagi tertidur sehingga membiarkan orang-orang mati terbunuh. Tentu aja hal itu sangat menyimpang sehingga dia ditegur susur kepala. Malamnya, dia ada datangin sama Frederick yang bilangnya mau tobat. Dia pun membawanya ke gereja dan mengajari cara berdoa. Tapi Frederick malah bercandain Teresa yang disuruh menciumnya di sini kalau mau Tuhan marah. Dan karena Teresa menolak, dia menciumnya duluan. Kemudian Teresa mendatangi patung Yesus di mana muncul darah dari tangannya yang menandakan Tuhan telah menugur mereka. Tapi tanpa mereka ketahui, kepala susur menyaksikan semuanya dan terlihat sangat marah. Di pintu gerbang, Teresa memeluk Frederick untuk lebih meyakinkan pria ini supaya mau tobat. Tapi setelah Frederick pergi, dia menunjukkan bagaimana darah tadi bisa ada. Pagi itu, Eva lagi siap-siap mau ke sekolah, tapi karena dia gak mau sarapan, ayahnya jadi memarahinya. Walaupun sangat sedih, tapi Eva berusaha tegar di depan temannya. Sedangkan di tempat lain, Frederick beneran tobat dan membuat ayahnya senang. Tapi hal berbeda justru di dalamnya Teresa, yang malah ngerasa nyesel udah membohongi Frederick. Hari itu, Teresa dan para suster harus mempersiapkan acara teater anak-anak. Saat itulah kepala suster mengecam tindakan memelukkan Teresa dan memecatnya. Di saat bersamaan, pasukan RF udah bersiap menyerang Markus Gestapo. Mereka menurunkan satu skuadron pengobom yang membawa bom tunda. Mereka harus terbang serendah mungkin untuk menghindari radar Nazi. Tapi karena itu juga, pesawat mereka jadi rentan menabrak burung. Komandan kembali mengingatkan misi operasi di mana tiga regu pengebom akan bergantian melancarkan serangan ke Markas Gestapo. Dan setelah persiapan selesai, mereka mematikan radio komunikasi supaya gak kedeteksi sama pasukan Nazi. Regu pertama udah memasuki kota dan siap menjatuhkan bom ke Markas Gestapo. Tapi salah satu pesawat malah mengalami kecelakaan yang menyebabkan pesawat hilang kendali. dan malah nabrak sekolah. Sementara itu, pesawat yang lain berhasil menjatuhkan bom ke Markas Gestapo dan... Saat ini jadi ada dua bangunan yang mengalami kebakaran. Hal itu mengakibatkan regu dua menjadi bingung dan alhasil, ada pesawat yang menjatuhkan bom ke sekolahan. Terasa begitu sedih melihat banyak anak-anak yang gak berdosa harus meninggal. Lalu dia pun segera mengevokasi Rickmore dan anak-anaknya yang selamat ke basement. Di saat bersamaan, komandan skuadur menyadari ada kesalahan target, tapi karena radio-nya gak aktif, dia jadi gagal menghentikan regu tiga. Saat itu, Henry dan Eva berhasil keluar dari gedung dan pas Eva pergi dari sana... Kepanikan melanda seluruh kota di mana para orang tua berlari menuju gedung sekolah yang udah dilalap api. Kesedihan dan kepanikan sangat terpancar dari wajah mereka, apalagi yang anaknya belum diketemukan. Akhirnya Rickmore minta bantuan Frederick untuk membuka akses ke basement. Di sanalah mereka dibuat terkejut sama tubuh seorang anak yang tertimpa reruntuhan. Ibunya Rickmore menanti dengan cemas takut itu tubuh Rickmore atau Henry. Dia baru agak lega setelah suaminya memberi kode. Kalau itu bukanlah mereka. Di saat bersamaan, kondisi di basement gak kalah memilukan. Dimana tubuh Teresa terjebit reruntuhan dan pas coba memanggil orang-orang, cuman suara Rickmore aja yang kedengeran. Padahal tadi ada puluhan orang di situ. Gak lama petugas gabungan dari damkar PMI sampai tentara Nazi mulai melakukan evakuasi korban sambil berusaha memadamkan api. Henry juga keluar dari gedung dalam keadaan linglung menyaksikan guru dan teman-temannya yang lagi dievakuasi. Saat itulah seorang petugas menyadarkannya dan minta tolong sama dia buat mencatat identitas para siswa yang dibawa ke rumah sakit. Henry mencoba sekuat tenaga nanya nama siswi, tapi omongannya masih belum jelas. Walaupun begitu dia gak menyerah dan akhirnya dia bisa bicara lagi dengan lancar. Di sisi lain, Teresa masih terus mengajak Rickmore mengobrol, tapi keadaan mulai memburuk karena Eric terus mengalir ke basement. Teresa mencoba memukul besi untuk meminta tolong dan sinyal itu didengar sama Federick yang langsung masuk ke dalam. Tapi karena jalannya sempit dan penuh puing-puing, Federick jadi lama nyampe-nya. Sambil nunggu, terasa kembali memanggil Rickmore. Karena tempatnya gelap, kita jadi gak bisa melihat kondisinya Rickmore. Tapi dari ceritanya, air udah semakin tinggi dan yang lebih sedih, ada besi yang menembus dagunya Rickmore. Setelah mencatat nama-nama siswi, Henry pergi ke ruangan teater, memberi tahu laporannya kepada orang tua yang anaknya belum diketemukan. Saat itulah dia bertemu dengan ibunya Rickmore yang memeluknya dengan bahagia. Tapi begitu mengetahui Rickmore belum ketemu, dia jadi sedih lagi. Proses evakuasi di basement emang menjadi yang paling sulit. Petugas damker menyerahkan pompa air ke Federick untuk menyedot air dari basement. Jalur ke sana juga begitu bahaya dan cuma muat untuk satu orang. Tapi Federick gak menyerah dan akhirnya, sampai di basement. Dia membongkar puing yang menimpa Teresa dan menyerahkan selangnya. Kemudian Teresa memanggil Rickmore untuk menaruh selangnya di bawah, tapi kali ini... Udah gak ada jawaban lagi dari Rickmore. Udah patah semangat, Teresa hanya bisa diam memandangi Federick. Lalu dia menceburkan dirinya ke dalam air dan... Di sisi lain, orang tua Eva masih belum tahu kabar anaknya. Ayahnya sampai nangis, nyesel kalau tadi pagi udah ngomelin si Eva. Ibunya yang juga sama sedihnya mencoba lebih tabah dan melihat keadaan di luar. Saat itulah dia bertemu dengan Henry yang memberi tahu kalau Eva udah pergi dari sekolah dan kemungkinan pulang ke rumah. Seperti diberi harapan, ibunya Eva buru-buru pulang ke rumah. dan beruntungnya dia karena Eva beneran ada di rumah. Dan sekarang lagi makan sarapannya yang tadi gak mau dia makan. Dan... Film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini, Brobre? Menegangkan dan melemaskan orak? Brobre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Sampai ketemu di video selanjutnya, Brobre. Jangan l dwellupi quelgimana Jangan llichen dk munario heroes Jangan llichen dk munter